Intro Inilah pemusnahan puluhan ribu bahan persediaan yang expired dan sudah tidak memenuhi standar pemakaian produksi di PT. Siantartop DBK oleh tim perencanaan produksi dan pengendalian PT. Siantartop DBK di Waru Kabupaten Sidoar, Jawa Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Koramil, Kepolisian Sektor Kejamatan Waru, dan tim independen dari kantor akuntan publik atau KAP. Kemusnahan bahan persediaan yang expired dan sudah tidak memenuhi standar pemakaian produksi ini berupa material diantaranya jenis banderol plastik, pembungkus produk, dus karton, triplastik, essence dan flavor, bumbu powder, sticker, label, serta insert hadiah mainan. Bahan-bahan ini dimusnahkan dengan cara manual seperti dipotong, disiram air, dan dibor. Sehingga bahan-bahan tersebut dapat dipastikan tidak bisa dipergunakan kembali, serta menghindarkan resiko disalahgunakan. Kegiatannya adalah pemusnahan produk-produk persediaan kita. Jadi barang-barang persediaan kita yang sudah expired dan sudah discontinue, sudah rusak, kita mau memusnahkan. Supaya tujuannya kita akan menjaga komitmen kita masalah mutu, dan barang-barang persediaan itu tidak sampai keluar ke komusnahan. Atas pemusnahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas komitmen perusahaan untuk memastikan keamanan pangan dan jaminan mutu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Saikul, Arifin Hamid, Tim Liputan, melaporkan.